wuhh, besar banget sepatunya guys wuhh wuhh nah, inilah ya ini sih salah satu pakaian yang dibilang netizen tadi ya karena pakaian juga akhirnya JJ disanggup pautkan tapi kok dia bisa pede gitu ya dengan pakaian kayak gitu besar sih ya enggak, 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 enggak besar sepatunya temen-temen yo guys, welcome back to my channel ya, seperti biasa sebelum memulai film ini kita bakal minum dulu kali itu gue harus minum ya temen-temen di rumah karena minum itu membawa manfaat apalagi gue ini kayak ngereaction jadi gue harus minum ya ya, seperti itulah ya jadi channel ini harus minum kok enggak penting banget sih channel ini anjir ya ya, oke, oke, oke jadi gue bakal ngebahas ya disini kan ada JJ, JJ viral ya jadi JJ yang dimana dia dimirip-miripin apa beneran dia, cuy karena ini kalau dilihat dari kualitas videonya ini bukan video keluaran tahun 2022 ini sejenis keluaran tahun 2000 sebelumnya oke ya, kita tahu kan yang dimana JJ dulunya tidak tinggal dengan orang tua aduh, gue malah mengeluarkan statement mikirlah baru lagi nah, BTW sebelum kita mikir aneh-aneh kalian harus klik tombol subscribe dulu guys dan buat kalian yang punya akun-akun Twitter eh, bodo amat akun-akun TikTok yang lagi viral-viral silahkan tag gue itu linknya udah di deskripsi ya jadi kalian bisa tag gue dan nanti gue bakal ngebahas dan nge-reaction oke kita langsung aja ngebahas si JJ ya fuh, statement-statement yang baru ya let's go, kita mulai oke guys sebelum kita ngomongin itu kita akan melihat dari klarifikasi JJ ya disini kayak ada 3 video yang dia klarifikasi dan kita bakal ngebacain klarifikasinya fuh, oke apa sih klarifikasi dari JJ? oh iya, buat kemarin yang belum nonton film, eh film lagi ada video 3GP kualitas jelek kalian bisa nonton di channel gue dulu sebelumnya tuh harus nonton dulu biar kalian tuh bisa ngebandingin tuh muka JJ yang mana sama bukan nah, pokoknya ya guys dari tekstur tubuh intinya dan rambut itu sama cuma kalau muka gak keliatan jelas karena kualitas 3GP gitu yaudah lah, langsung aja ya kita mulai ya sekarang ya ini udah mulai nih masalahnya oke, jadi ya kita ada di akun sayang JJ ya JJ dengan followers 700k temen-temen hai sayang iya sayang JJ anjay, sekelas let's go ya kita mulai yaudah, karena banyak yang minta dilurusin supaya berita ini ngasih itu berita hoak ya guys oke, dia nulis caption berita hoak jadi dia disini ngelurusin ya ngelurusin apa nih? jalan karena banyak yang bilang kayak oh my god itu gue oh my god itu JJ itu sih selebewe no kenapa kita netizen ya sebagai netizen gue ngewakili netizen yang punya youtube gitu tapi gue gak komen sih kayak lo gue lebih bumi suka buat video btw, nih gue ngelakili netizen karena J itu kalau gue nonton ya J eh saduh kan kebongkar gak gak, intinya sih sama gitu dari tubuhnya dan rambutnya gitu mode rambutnya dan ya dia mungil juga gitu karena kan yang identik dengan JJ mungil ya imut-imut gimana gitu oh sorry itu bukan aku guys ya itu bukan saya itu bukan gue apa iya apa iya apa iya apa iya udah gondok guenya gitu loh jadi kayak yaudah gue diem aja karena gue juga ngerasa gue gak salah ya ngapain gue ngomong gitu gitu loh cuman kayak yaudah karena banyak yang lo gak salah ngapain gue ngomong perlu je je gini je abang kasih tau ya je jadi gini pentingnya klarifikasi adalah ya biar kita orang gak mikir aneh-aneh gitu yaudah terserah gitu kalau ada yang mikir aneh-aneh ya lo klarifikasi kalau gak lo bawa ke jalur hukum anjay sekelas oke seperti biasa ya kita lihat dari komen-komen kalian fix bukan JJ yang di video viral itu mirip JJ doang apa iya apa iya azif Giselle pertamanya gak ngaku berat ya Giselle pertamanya gak ngaku iya sih awalnya Giselle hanya coba-coba gitu dia bilang gak sampai urusannya panjang dan akhirnya mengakui hanya mirip doang gila bos kepikiran sampai Giselle coy waktu KIS viral itu bukan KIS cuma mirip sekarang JJ viral bukan JJ tapi mirip apa iya cuma mirip aja mungkin tapi iya sih temen-temen iya cuma mirip aja gitu masalah miripnya itu kayak kayak Giselle sih dimukanya gak kelihatan jelas tapi dari text detectornya sama gitu yang belum nonton kalian bisa cek gitu anjass kelas bener coy beda orang iya beda orang guys beda orang ya temen-temen cek di youtube dikboss Giselle juga kemarin bilangnya gitu anjass Giselle semua ya gue tuh pendek Giselle pertamanya gak ngaku dibales cuy dibales terus gue yang tahu badan gue gimana bukan dia bukan lu bukan netizen jadi jangan suka menyerang dengan kata-kata yang tidak benar dan juga judul-judul yang gak bener itu aja sih dan kalau buat dikasih tahu lebih jelas lagi muka gue tuh ya begini terus hidung gue tuh begini dari samping piling gue si JJ nonton reaction gue kemarin gue kayak gitu masalah aja anjass oke JJ bagus bibir gue begini terus gigi gue mau aja sebelah nah ye gue tuh pen gue gue curiganya tuh JJ yang lama cuy belum JJ terkenal bos JJ yang terkenal kan ya udah berubah dong eh gak 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 canda ya canda temen-temen canda lo iya canda lo leh kita nonton ya makanya J jadi pembelajaran orang-orang nyangkanya lu karena orang liat penampilan lu kayak gimana iya penampilan JJ gini sih anjass kelas-kelas tuh liat tuh pakai tangan tok boy aku tau videonya tapi gak mirip sama JJ dan perasaan wah Linda kamu belajar iya IPA ya biologi ya bagus-bagus Linda gue udah liat tapi beda banget mukanya sama JJ cuma mirip rambutnya doang ya bener mirip rambutnya doang kok guys siapa yang udah nonton tapi emang mirip sih wah jangan dimunculin lagi Ridho sekiawan kamu walah ditaikin lagi bos canda canda oke video ketiga ya temen-temen let's go itu video cuma mirip doang oke 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 itu pembelaan yang paling ya bisa dilakukan sih awalnya sih gisil kayak gitu gak mirip kan tato-nya ada dimana tato-nya ada dimana canda gisil juga awalnya gak ngaku selalu dimunculin statement yang Pak Wan yaudahlah Pak Wan jangan di kayak gitulah itu bukan JJ anjir mirip doang dari badannya ketahuan bukan JJ itu uh safety nonton juga safety aku iya tapi kayak loh iya ya gue tau sih karena banyak juga yang gak suka sama JJ ya karena ya dia viral dengan cara yang dia udah naik ya jadi ya banyak banget konfirasi yang muncul dari dia kayak jalan aja harus pake pengawal kayak terus kayak artis papan terus kayak ngomong aja banyak zombie-zombie kalau kalian nonton channel gue tuh udah nonton juga ya karena channel gue selalu ngebahas hal viral jadi semua di media sosial tuh tau semua lah ya yang belum klik tombol subscribe yang belum tau berita-berita viral jadi kayak koran ini channel ya selalu mencari yang viral ya disinilah oke ini apa bos ini apa bos ini kayaknya mantap kali yey berat bos jey gue tau itu berat jey berat banget rasanya jey iya gue paham umur JJ lo baru 17 tahun kak jey iya gue tau rasa beratnya jey umur JJ besar ya guys umur 17 tahun sepatu JJ besar ini sepatu JJ kan ini guys tuh besar-besar kali besar banget tuh sepatunya besar banget sepatunya guys nah inilah ya ini sih salah satu pakaian yang dibilang netizen tadi ya karena pakaian juga akhirnya JJ disanggup pautkan tapi kok dia bisa pede gitu ya dengan pakaian kayak gitu besar siapa enggak 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 besar sepatunya temen-temen guys mendapat klarifikasi JJ itu klarifikasi JJ gimana guys rusak rusak otak oke nah jadi kayak gini ya klarifikasi JJ kata JJ itu gak mirip sama dia sekali dan kalau kita bandingin ya kalau dari rambut mirip banget dari rambut kalau dari badan gue gak tau gue gak merhatiin banget gue gak nonton sampai berkali-kali ya oke thanks buat kalian yang nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe kalau ada cerita viral lagi silahkan tag gue link di deskripsi oke see you again sampai ketemu di next video and see you again bye bye